Oke, Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Catri Oke teman-teman, di video kali ini saya akan coba bikin proyek ya Proyek kecil-kecilan ya, proyek untuk bikin video durasi pendek Nah, rencananya saya mau coba untuk bikin video profile ya Kebetulan di depan rumah saya ini kan ada masjid Jadi saya akan coba bikin video profile singkat lah Jadi intinya saya mau buat sedikit video profile ya Durasi pendek dengan tambahan narasi-narasi sedikit Biar agak lebih menarik Terus saya mau coba terbangin pakai ini ya, si Sinalock 25 Karena kebetulan ini tuh jarang banget diterbangin Udah lama banget ya, nggak diterbangin dia Nah, ini nanti akan saya coba terbangin ya Untuk ngesutnya nanti pakai si GoPro 6 naked nih ya Nah, kemarin tuh saya coba Nah, ini hasilnya itu over exposure banget Terus kadang juga error, file-nya nggak ke-generate Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena crash ya Karena ini sempat crash ini Waktu terbang terakhir Karena saya nggak lihat power, apa namanya, power baterainya Jadi kalau kita pakai Google Digital ya, DJI Itu memang agak beda lah dengan analog Apa namanya, yang tampil di OSD itu nggak selengkap yang ada di analog Nah, nanti plan-nya itu akan saya combine ya Jadi nggak full videonya itu menggunakan si GoPro ini Jadi nanti akan saya combine videonya itu antara GoPro dengan handphone saya nih Handphone yang biasa saya buat ngedit-ngedit juga Jadi nanti file-nya aku gabungin ya Terus aku edit-edit di handphone pakai GineMaster Biar lebih simple, lebih cepat Mudah-mudahan sih hasilnya nggak mengecewakan ya Nah, ini saya ada sedikit cerita ya Maksudnya kalau misalkan kalian punya yang sama dengan saya ya Kayak hero naked 6 nih Atau 7 ya, mungkin itu sama aja ya Pember atau hardware yang ada di dalamnya Kalau misalkan kalian ngalami tiba-tiba Settingan itu ke reset Jadi kalau misalkan settingan tiba-tiba berubah atau ke reset ya Kalian mesti setting ulang Nah, susahnya kalau misalkan hero naked kayak gini tuh Emang butuh screen ya Bisa di setting sih lewat wireless Cuman kurang enak Nah, saya biasanya pakai ini nih LCD screen yang ditaruh di 3D print Kayak gini Ini tinggal dipasang seperti ini nih Simple banget Nah, kayak gini Udah ini tinggal dicolokin Ini kita pinjem powernya si drone-nya dulu Eh, kita colokkan dulu nih Susah kalau dipasang ininya dulu Nah, ini kita colokkan Oke Terus baru kita pasang ininya nih Oke Terus kita coba Power Si Baterainya ya Ini gak boleh lama-lama ya Karena ini VTX-nya pakai gedeg vista Walaupun bukan gedeg vista naked ya Tapi kalau kita colokkan baterai Ini gampang banget overheat ya Gak kayak si analog Oke, kita colokkan Kebalik ya Oh, enggak Nah, ini settingan kemarin itu berubah Saya gak tau berubah kenapa Jadi hasilnya itu jelek banget Nah, biasanya itu Kita kalau mau setting di GoPro ya Itu kalau usahakan Untuk settingannya itu Clock ya Artinya itu Dia gak banyak berubah ya Transisi ke gelap terangnya itu Gak terlalu sering Karena akan bikin footage-nya Kurang bagus juga Nah, ini tuh settingnya Ini karena GoPro Hero 6 ya Ini kita setting di bagian Proton Tuh Ini Tuh Berubah ya Biasanya itu yang aku setting Itu shutter Shutter karena saya pakai 60 fps Kita set itu di 120 ya Dua kali dari frame rate Kemudian untuk ISO min-nya Itu di 100 Untuk ISO max-nya Karena kita syuting di Pagi atau siang hari Ini bisa kita set di 400 atau di 800 ya Aku set di 800 saja Mungkin kalau misalkan kita di indoor Juga masih bisa Cahayanya ketangkep lebih Lebih Oke lagi Dibandingkan terlalu rendah ISO-nya Kemudian untuk white balance Nah, ini white balance ini Biasanya saya setting di Kalau gak di 5500 Itu Aku setting di bagian native Biasanya kalau native ini Saya set Kalau misalkan Saya terbang ya Transisi dari outdoor Kemudian ke Daerah yang gelap ya Misalkan dari outdoor ke indoor Itu biasanya saya setting di Native ya Terus untuk Subness Itu biasanya saya set Di medium saja Kemudian untuk color Itu Aku bikin flat ya Kalau kalian misalkan Colour-nya biar langsung By default keluar Kalian bisa pilih yang GoPro Tapi kalau misalkan Kalian processing lagi Nantinya Gambarnya pilih yang Flat ya Ini saya biarkan flat Audio gak perlu Karena saya gak perlu audio ya Nanti pasti akan dibuang Audionya Terus Video stabilization Pastikan off ya Karena kita akan Nanti stabilkan dengan Real steady Terus yang lain Kayaknya udah Gak ada ya Nah Paling itu Settingannya Settingannya Dan tuh resolusinya Saya pakai 2,7 4 banding 3 ya Karena nanti ketika Distabilkan Itu biasanya Akan di stretch Sama si Real steady Jadi 16 banding 9 Secara otomatis Oke Paling itu aja Untuk settingnya Oke kita akan Shardone dulu nih Si GoPro-nya Nah ini kita Cabut nih baterainya Nah sama satu lagi Karena kita Mau shooting Di Siang hari Atau di Daylight Nah itu Biasanya untuk Menghindari Jelo Atau Over exposure Itu kalian Mesti pakai ND filter Nah ini Bawaannya ini Pakai UV ya UV itu sama aja Kayak kaca bening Sebenarnya Gak terlalu ngefek Ini dipasang Karena untuk Sebagai protektor aja Biar ngelindungi Si lensanya Si GoPro Tapi kalau misalkan Kalian Shooting di Siang hari Sebaiknya sih Pakai ND filter Nah ND filternya Kalian bisa Tergantung Cuaca ya Maksudnya Kalau misalkan Pagi mungkin Bisa pakai ND8 Kalau misalkan Siang bisa pakai ND16 Atau bahkan Ke ND32 Ini saya ada Berbagai macam ND filter Untuk GoPro Naked ini Ini dari Brandnya Si UR UAV ya Ini udah Dapat satu set Banyak Modelnya Ini kayak Contohnya ini ya Ini ND berapa nih Ini ND8 ya Nah karena saya Mau shoot Pagi hari Mungkin saya pakai Ini ya ND8 Atau kalau misalkan Di siang hari Kalian bisa pakai ND Ini ND32 Ini gelap banget Ini Pakai ND16 ya Nah ini ND16 Bedanya ND16 Sama ND8 Itu pasti Di kegelapan ya Nah ini kan ND8 Nah kalau kalian Perhatikan Compare Pasti yang Sebelah Kiri Lebih gelap nih Pasti ini Nah kelihatan gak Tuh kan Yang sebelah kiri itu Lebih gelap Yang ini agak Lebih Tembus ya Nah karena saya Shoot di pagi hari Dan ada Shooting di dalam Ruangan juga ya Rencana akan masuk Kedalam ruangan Macit Kemudian kita coba Puter-puter Biar gak terlalu gelap Kita pakai Si ND8 aja nih Kayak gini Nah Oke Langsung aja Kita coba Terbangin Si Sinelock 25 HD Oke Teman-teman Tadi udah Sempat saya Terbangin Terbang Ngabisin Dua Dua baterai Tadi Dua baterai 650 mAh 4S Nah tadi Udah sempet Terbang Alhamdulillah Tidak ada Crash ya Untungnya Nah ini Sudah saya Copyin Dan udah sempet Saya Edit Edit ya Di Apa namanya Di aplikasi Mobile Jadi ini saya Sekalian Aku tunjukin Sebenernya Proses Yang biasa Saya lakukan Itu ketika Habis Post ya Saya upload Itu biasanya Saya edit Pakai Handphone Doang Jadi Lebih fleksibel Dan lebih Cepat Lebih praktis Ini kalian Tinggal colokkan Kebetulan Sudah saya Copyin Semua ya Dan untuk Aplikasinya Saya Biasanya Pakai KineMaster Jadi disini Sudah ada Beberapa Project Ini Sudah Sudah Coba Saya Rapikan Jadi Enaknya Kalau pakai Mobile Kita bisa Edit Dimana Aja Kapanpun Kita bisa Edit Memang Tidak akan Sepowerful Yang ada Di PC Cuman Paling Tidak Ini Sudah Cukup Buat Saya Yang Tidak Terlalu Mementingkan Kualitas Yang Kelasnya Production Terlebih Pihal Enggak Di upload Di social media Itu sudah Lebih dari cukup Itu menurut Saya Opini Saya Oke Ini Sudah saya Apa namanya Rapikan Jadi Saya Biasanya Ngedit Pakai KineMaster Kemudian Saya Combine Dengan Pixel Flow Itu Buat Narasi Untuk Ngasih Tulisan Tulisan Biar Lebih Cakep Ini Enak Banget Ini Aplikasi KineMaster Ini Aplikasi Sebenarnya Aplikasi Berbayar Subscribe Per tahun Ini Saya Subscribe Itu Kalau Tidak Salah Harganya 300 Ribuan Tapi Kalau Misalkan Kalian Mau Cari Versi Apa Namanya Versi Yang Tidak Berbayarnya Yang Versi Pro Tapi Tidak Berbayar Itu Ada Kalau Kalian Cari Di Google Gampang Gampang Cuman Kalau Menurut Saya Kalau Apa Namanya Kita Sebagai Pengguna Ya Kalau Emang Kita Punya Punya Rezeki Dan Memang Kita Benar Benar Ngandalin Si Aplikasi Ini Ada Baiknya Kita Bayar Lisensinya Kecuali Untuk Kita Coba Coba Tapi Kalau Misalkan Kita Pakai Terus Menerus Sebaiknya Kita Subscribe Harganya Juga Tidak Terlalu Mahal 300 Ribu Setahun Setahun Bukan Perbulan Itu Sudah Cukup Nah Ini Hasilnya Seperti Ini Jadi Sudah Saya Rapikan Tinggal Saya Export Ini Videonya Cuman Pendek Aja Cuman 2 Menitan Kalau Tidak Salah Walaupun Videonya Cuman 2 Menit Untuk Ngedit Itu Bisa Sampai 2 Jam Lebih Kadang Kalau Emang Kita Serius Untuk Nge Compile Atau Membuat Videonya Jadi Lebih Bagus Oke Paling Itu Video Kali Ini Sebelum Saya Pamit Nanti Akan Saya Putarkan Hasil Final Videonya Yang Saya Take Shoot Tadi Pagi Oke Paling Itu Aja Dari Saya Thank you Udah Melihat Video Saya Sampai Ketemu Lagi Di Video Saya Selanjutnya Thank you Dan Bye Bye Terima Sampai 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 jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.